Sebelum penuntut umum menyaminkan ikutan bidana, terlebih dahulu kami kemungkakan hal-hal yang mengeratkan dan mengurung meningkatkan yang melekat pada diri maupun perkuatan berdawah seperti berikut. Hal yang mengeratkan, terdakwa tidak mendukung proyek pemerintah dalam menunjukkan keperluan yang bersih dari korupsi-korupsi dan negotisme. Dua, perkuatan berdakwa telah rusak percayaan masyarakat pada Direktur Jenderal Bihar dan Cukir. Tiga, berdakwa tidak memahami perkuatannya. Hal yang mengeratkan, satu, berdakwa bergurungan hukum, dua, berdakwa bersikap sopan bersikapnya. Berdasarkan program tersebut di atas dan dengan memperhatikan kebetuan peraturan perubahanan yang berkenaan dengan berkara ini, kami menuntut umum dalam berkara ini, menuntut supaya makhluk sakin pengadilan berindak-indak korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan lagi berkara-kara menjatuhkan keputusan dengan amal seperti berikut. Satu, menyatakan pendakwa alipromono telah terputih serasa dan diakinkan salah keperlantan tingkat dengan korupsi Sebagai makna, Pasal 12 Pemisar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengadilan asal tidak dengan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan pasukan bulan nomor 31 Tahun 1999 tentang pengadilan asal tidak dengan korupsi Juntuh Pasal 65 E-1 Karwa Pindana Dua, menjatuhkan pidana oleh kata-kata Nanya terhadap terdakwa Andi Parno dengan pidana pendara selama 10 tahun dan 3 bulan dan pidana pendana sebesar 1 miliar pihak dengan kekentuan apapun pendana tersebut tidak dipayang, diganti dengan pidana pendana selama 6 bulan Tiga, memerintahkan pidana pendana tetap berada dalam kata-kata Nanya